Intro Oke, Jack Dengan Ibu Angel Iya Mas, maaf ya Saya cancel aja Nggak jadi Loh, kok nggak jadi? Kenapa, Bu? Nggak, nggak apa-apa Tadi saya salah pencet Salah pencet, ya? Nggak apa-apa, kan, Mas? Ya udah, nggak apa-apa, Bu Permisi Iya Bang, bang, turun sini, Bang Turun di sini? Iya Loh, kenapa? Nggak apa-apa, saya turun di sini aja Kan lokasi masih jauh Nggak apa-apa, Bang Bayarnya pakai kredit, ya, Bang Oh, gitu? Makasih, Bang Bang, ojek, Bang Oke, Dek Oke Maaf, Mbak, aku cancel Oh, kenapa, Mbak? Aku nggak jadi pergi Oh, ya udah Nggak apa-apa Pencel ya, Mbak? Iya Halo, taksi Halo, taksi Beti banget deh Gue bingung Kenapa hari ini gue Kayak berapa Berapa kali tuh Ada order Masa gue udah sampai Di alamat penjemputan Dikancel Alasannya? Nggak ada Malah gue lihat mereka pada Ada satu naik taksi Satu lagi dia naik lejek lain Nggak ngerti gue Sama nih, gue juga beti Angkut penumpang Belum sampai tujuan Nggak turun nih Kenapa, Mbak? Itulah gue nggak ngerti Sambung mau jepang kalan Lagi sama dia Wah, gue juga nih Beti banget Dari tadi orderan Banyak banget yang cancel Kenapa ya? Tau, aneh banget deh Orderan lagi jadi jarang Sekarang Jangan-jangan aplikasi kita Error kali Jadi, tapi Mbak Prima juga Nggak ada di sini Tanya Ade aja ya, mendingan Yuk Ade udah tahu Penyebab anehnya Para penumpang kalian hari ini Hah? Gimana? Udah komplet ya sama lo ya? Nggak Terus, tahu dari mana? Twitter Ada beberapa orang Yang nge-tweet tentang Penjamretan Sewaktu mereka pakai Okejek hari ini Oke, intinya Okejek dituduh Bersekongkol Dengan para penjamret Aduh Wah Wah, wah Jambret, Bang Pas saya, Bang Ah Gue baru inget Jangan-jangan ada hubungannya Sama penumpang gue Tadi soalnya kena jamret Eh, jambret, jambret Jambret, jambret Penumpang gue juga sih Tadi, No Tadi penumpang gue Justru yang nge-jambret orang Berarti bener nih Kalian bertiga Bersekongkol Sama para penjamret, kan? Ya, enggak Ya, bukan kita bertiga Ih, serius lo, Den Udah kita kayak gitu Ya, enggak mungkin juga sih ya Ya udah Kalau gitu Ada klarifikasi di Twitter Kalau Okejek itu Enggak bersekongkol Dengan para penjamret Gimana? Gue Cerdas Itu dong Eh, enggak haru nih Parifikasi yang ada Apa air kita Enggak banyak job Iya, dari tadi Enggak ada yang order Sama sekali Sempat sih ada Tapi bentar doang Langsung bilang Deh, wah gimana nih? Masih enggak ada job juga Duh, Ade juga udah bilang Sama Mbak Prima Mbak Prima tuh selalu pantau Trafik aplikasi Tapi Mbak Prima bilang Kita itu harus cari yang lebih Dibanding klarifikasi Apa? Enggak tau Kalian ada hidung enggak? Maksudnya gimana? Jadi Apa gimana? Aplikasi Harus lebih dari klarifikasi Harus lebih daripada klarifikasi Aduh Apa gitu bentuknya Aplikasi ya? Klarifikasi, bray Atas petunjuk Mbak Prima yang sekarang masih ada di Eropa Kita semua harus segera menyelesaikan masalah ini Dengan teman-teman semua Oke Kasih diskon ke pelanggan gimana? Ade sih bisa kasih usul ke Mbak Prima Tapi efektif gak tuh? Ya kalau mau efektif Jangan nanggung-nanggung kasih diskonnya Langsung 50% Ya, Ngo Untung kita dikit dong, kalau gitu Udah kita langsung tangkap penjam breaknya aja deh Usainan Emang gampang, Mbak Penjam break Gampang mungkin enggak, Ngo Tapi pasti efektif Untuk kita ngebuktiin ke masyarakat Kalau kita gak ada kaitannya sama penjam break itu Betul Udah, pokoknya intinya gini Kita jangan ada yang kasih tau Mbak Prima Tapi kita langsung ambil inisiatif Untuk tangkap penjam break itu Setuju gak semuanya? Setuju! Setuju! Ade setuju banget Yaudah, kalau gitu Ade coba ngomongin dulu sama Mbak Prima Heee! 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 Terima kasih.